Intro Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada Selamat datang ke kelompok kami GMGK Generasi Muda, Generasi Kreatif Welcome to Generation on Innovation Talk Show Hari ini kami akan mempersembahkan Talk Show yang menjelaskan tentang inovasi Yang dibuat oleh generasi masa muda sekali ini Selain itu kami juga akan menjawab Pertanyaan yang sudah disiapkan oleh SSMP Regina Pacis, Surakarta Kami juga akan mengkolaborasikan 4 mata pelajaran Yaitu PPKN, IPS, PJOK, dan Bahasa Indonesia Selamat menonton, semoga video ini akan bermanfaat bagi kalian Selamat datang bagi Kak Stefani Selamat datang di Generation on Innovation Selamat pagi juga dan terima kasih Sudah dimenang ke acara Talk Show ini Untuk menjelaskan sumber tentang inovasi-inovasi yang ada di Indonesia dan di mana negara Sama-sama perkenalkan nama saya Yohana Dan silahkan perkenalkan nama kakak Halo semua, perkenalkan nama aku Stefani Yohana Terima kasih Terima kasih kak atas perkenalannya Sekarang saya akan menanyakan inovasi apa saja yang ada di Indonesia sih kak? Dan apakah sangat menguntungkan bagi masyarakat di Indonesia? Bagaimana menurut kak? Oke, menurut saya inovasi-inovasi yang ada di Indonesia sangat menyenangkan kak Terima kasih kakaknya dengan pembangunan infrastruktur yang matah Lima inovasi yang dibuat oleh RIPI Pembangunan perusahaan KUJAK yang dibuat oleh Bangan dan Rumah Karin Dan juga inovasi digital hasil dari kerjasama ASEAN dengan perusahaan Numerosoft Begitu kak Wah, banyak sekali ya inovasi yang telah dibuat saat ini kak Dan apakah menurut kakak inovasi tersebut sangat menyejahterakan masyarakat? Tentu dengan adanya inovasi-inovasi tersebut Pastinya akan menguntungkan dan menyejahterakan masyarakat di Indonesia Contohnya dengan adanya perusahaan KUJAK Yang menenal masyarakat dengan mudah menggunakan transportasi KUJAK Tanpa menunggu dengan lama Sangat menguntungkan dan memudahkan semua masyarakat ya Dengan adanya inovasi ini Wah, tentu saja dong kak Inovasi lainnya yang ada di dunia kejahatan masyarakat adalah Dengan pembangunan infrastruktur yang matah Karena manfaatnya adalah dapat membuka Laman kerja yang banyak Yang memiliki keadaan ekonomi Dan membuat suatu daerah menjadi lebih baik Wah, ternyata dengan adanya pemberontan pembangunan infrastruktur Sama pensejahterakan masyarakat ya kak Ya kak, apalagi kita dapat mengikuti program Hasil dari kerjasama perusahaan Microsoft dengan ASEAN Memang apa tuh kak programnya? Muda dari sepuluh negara Agu Tahir Wow, sepertinya program tersebut sangat membantu para generasi muda ya kak Tentu saja kak Kakak tau gak? Apa tuh kak? Masih banyak loh masyarakat yang belum mematih peraturan lalu lintas Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat Sejumlah pengendara di kota Tasik Malaya Jawa Barat Mendapat sanksi sosial setelah video pelanggarannya viral di media sosial Sebuah rekaman video yang diunggah area traffic control system Atau pengendalian lalu lintas dinas perhubungan kota Tasik Malaya Jawa Barat Akhir November lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan jalan Sutisna Senjaya, Tasik Malaya Seorang pemotor perempuan bergoncengan tanpa mengenakan helm Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga berkendara tanpa mengenakan helm Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui penggeras suara Wah, apa nih pendapat kakak setelah menonton video tersebut? Dapat kita lihat masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan lalu lintas di kak? Menurut pendapat saya tentang video tadi, itu semuanya tidak patut untuk dicontoh ya Karena masih banyak masyarakat yang menerobos lalu lintas tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan masih banyak lagi Tetapi dengan adanya lima inovasi yang sudah dibuat oleh LIPI Menyumat syarikat yang sudah mematuhi peraturan lalu lintas namun belum semua Dan juga angka kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas pun juga menerobos Seperti itu sih pak pendapat saya Wow, inovasi yang satu ini pun juga sangat mensejahterakan masyarakat dan membuat masyarakat menjadi tidak resah ya kak sepertinya Itu dong kak, karena inovasi-inovasi yang dibuat oleh semua orang pastinya akan mengendapankan kesejahteraan masyarakat Baiklah, terima kasih untuk Kak Stephanie yang sudah bersedia menjadi narasumber kami hari ini Untuk Talkshow Generation on Innovation yang mengangkat tema tentang inovasi Hai guys, penonton setia generation of innovation Setelah melihat Talkshow tadi, gimana nih rasanya? Pasti senang dong? Oh iya, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe